Intro 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 Diri Rahasia rahasia Muhammad itu diri rahasia Muhammad itu Zahir nyata di diri rahasia apanya yang Zahir wujud Muhammad itulah kalau wujudnya yang Zahir sudah dua U sudah dua ujung jadi Zahir itu maksud dikatakan Zahir itu bukan wajah ini masuk ke sini bukan bentuk ini masuk ke sini bukan dia menyatu ini sama tak bolehkah ini menyatu kenapa dia tidak boleh menyatu walaupun dia sudah sama berbeda tempat berbeda kesucian ini kan sama masih segel masih segal bisa nggak dinyatuh ah kalian nggak pede ini ini sama ini sama nggak apa bedanya nggak ada bedanya ini betul nggak ada bedanya yakin kok sama kok mesti pakai yakin lagi kalau sudah yakin kalau yakin itu berarti kamu belum yakin ini sama kalau sudah sama dia tidak memerlukan sekarang kau ini yakin nggak Tuhan itu ada tidak yakin pun yakin pun Tuhan a kenapa tidak memerlukan yakin itu kenapa tidak perlu ada yakin lagi sudah sedia Allah sedia Allah sedia al-qiyamu binafsi tidak memerlukan keyakinan kamu sedia ada itu kesediaan adanya Allah itu kewujudan Allah itu kenyataan Allah itu keberadaan Allah itu tidak tidak memerlukan apapun dari yang diciptakan Allah itu tidak menghendaki sebesar jarah pun dari apa-apa yang diciptakan Allah itu ini yang dikatakan al-qiyamu binafsi apa itu sifat itu sifat ini sifat ini barangnya apa yang menyatakan atau nyatanya atau tempat menyatakan atau perwujudan daripada dari mana nyatanya sifat itu dari zat itu memasukkan kepahaman diri kau tadi memasukkan kepahaman diri kau tadi tarik pulang bagaimana mau nyatanya zat itu seperti apa nyatanya zat itu bagaimana zair bagaimana mau melihat zat itu sudah lupa kan sifatnya mesti zair mesti nyata sifat dari zat itu bagaimana mau nyata zat ini bagaimana mau zair zat ini mesti keluar mesti nyata mesti zair sifat dari zat ini bawa ke diri kamu tidak tidak ada yang bisa kan bagaimana bagaimana mau zair zat diri kamu itu kan begitu kalau mau ditarik apa yang tadi nah bagaimana mau melihat zat diri kamu tadi itu maksudnya maksudnya mesti zair sifat dari diri kamu tidak boleh tidak boleh boleh bolehkah kau lihat zat itu tanpa zair sifat dari zat itu tidak boleh bolehkah zair diri kau itu kalau tidak zair kalau tidak zair sifat dari diri kau itu nah apa yang dimaksud dengan tidak boleh zair itu mengapa dikatakan zat diri kau itu tidak boleh zair kalau tidak boleh zair kalau tidak zair kenapa dia tidak boleh zair karena tidak nyata sebabnya apa itu namanya kotor kau bilang kotor jangan tengok muka akulah serem kali kau bilang kotornya kotor kau tengok sebelah kau aku yang kenal apa itu sebenar-benar ruh itu yang dikatakan sebenar-benar ruh itu apa nah apabila terbuka rahsia ruh ini maka kau tidak akan pernah mati kau tidak akan pernah binasa kau tidak akan pernah luka kau tidak akan pernah susah apabila kau tahu kedudukan makamnya zahirnya kenyataannya roh itu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun naik gunung turun gunung masuk hutan keluar hutan masuk kampung keluar kampung dari negeri ke negeri dari satu daerah ke daerah habis usia kau ke mana saja kau pergi ke mana saja kau berguru kau tidak akan pernah mendapatkan mengetahui apa sebenar-benar ruh itu yang boleh menyelamatkan yang boleh mengembalikan amanah kepada yang punya amanah itulah saksi untuk diri kamu menjadi saksi apabila kau tidak mengenali ruh apabila kau tidak berserta ruh apabila kau tidak bersama-sama apabila ruh itu tidak zahir pada dirimu maka kulun nafsin zaikatul mau karena al insan syirhu wa anasyirihi wa sifati sesungguhnya manusia itu sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya beserta sifat-sifatku ini yang dicari orang berpuluh-puluh tahun karena membawa keselamatan banyak orang yang menjelaskan banyak guru menjelaskan yang menjelaskan yang mengaku guru itu tidak diduduki tidak berserta tidak esah dengan diri ruh itu sendiri itu makanya si guru itu tidak pernah paham tidak pernah tahu apa itu sebenar-benar ruh maka si guru itu mengalami kesakitan kesusahan apabila di akhir itu makanya banyak guru mengalami kemati karena dia tidak tahu tidak paham tidak kenal akan kedudukan apa yang dimaksud dengan ruh itu tidak pernah esah dia kepada ruhnya maka kebinasaanlah yang ditemuinya sampai akhir kehidupan atau sampai akhir hayatnya hayat itu hidup maka kulu nafsin za'ikat terumauan apabila kau dapatkan keesahan berserta bersama-sama saksi yang menyaksikan saksi yang disaksikan maka inna lillah ilaihi razi'u maka selamat lah engkau kembali asma af'al sifat zat kembali amanah empunya amanah kembali ini ini banyak sekarang yang sok tahu pura-pura tahu padahal tidak tahu ini ini kan yang kemarin kita buka di FCC sehingga tidak dibuka nah janjinya apabila kita bersuamuka apabila kita berjumpa janjinya dibuka sejelas-jelasnya sepaham-pahamnya jangan kau kembali ke daerah kau apabila kau tidak mengetahui rahasia kedudukan kenyataan ruh itu sendiri ini janjiku tidak pernah tenang hidup kau tidak pernah tidak pernah nyaman hidup kau tidak pernah kau merasakan kenyamanan di diri kau itu sentiasa kau bunda sentiasa kau dalam kebimbangan sentiasa penyakit datang kepada kau sentiasa dalam kekurangan sentiasa kau dalam kesulitan tidak pernah putus kesusahan kau demi kesusahan dari awal kau hidup sampai habis usia kau kau sentiasa mencari rezeki 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 kedudukan rezeki itu rendah sekali bahkan kedudukan surga itu sangat jauh dibandingkan kedudukan derajat insan atau manusia itu lebih tinggi derajatnya dari alam semesta atau seruskan alam sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurnanya sesempurnanya bentuk yang diciptakan Allah maha suci Allah maha suci menciptakan mahluk menciptakan insan secantik cantiknya sesempurna sempurnanya bahkan dalam kedudukan yang paling tinggi daripada seru sekalian alam termasuk surga jadi mengapa kau cari-cari surga mengapa kau cari-cari rezeki mengapa kau kesusahan mengapa kau miskin sedangkan Allah menciptakan kau dalam keadaan sebaik-baik rupa sebaik-baik bentuk sebaik-baik manusia yang sempurna lebih tinggi kedudukan kau daripada surga lebih tinggi kedudukan kau daripada malaikat lebih tinggi kedudukan kau daripada orang mengapa kau susah mengapa kau cedera mengapa kau binasa banyak kan orang minta-minta masuk surga mengapa kau mau mencari yang dibawah derajat diri kau sendiri Allah menciptakan kau itu dengan derajat yang paling tinggi tidak ada lagi lebih tinggi daripada derajat manusia malaikat saja sujud kepada kau termasuk surga termasuk alam semesta haiwan gunung-gunung kayu bulan bintang sujud kepada kau tetapi sekarang banyak manusia yang tidak tahu derajatnya tidak paham derajatnya tidak paham kedudukannya banyak mau mencari surga dia tidak tahu kedudukan surga itu di bawah daripada derajat manusia jadi belajar dari kesalahan ya mengetahui yang benar itu mendapatkan yang benar itu belajar dari kesalahan kenapa kita belajar dari kesalahan jangan sampai kita berbuat yang salah melihat melihat yang gelap itu dari sisi yang terang melihat yang terang itu kau harus berada di tempat yang apabila kau apabila kau mengetahui diri kau gelap kau harus keluar dari tempat yang gelap itu apabila kau mau mengetahui diri kau itu kotor kau harus keluar dari tempat yang kotor tidak akan pernah kau tahu kekotoran dirimu apabila kau masih berada di tempat yang kotor tidak akan pernah tahu kau tidak akan pernah kau merasakan diri kau yang kotor itu kalau kau tidak keluar dari yang kotor itu maksudnya kau tidak akan pernah merasa diri kau kotor apabila kau masih di tempat yang kotor contoh contoh ini apabila kau di dalam rumah yang kotor kau tidak merasa diri kau kotor nah bagaimana kau mau mengetahui bahwasannya diri kau itu kotor kau harus keluar dari tempat yang kotor atau kau mesti masuk di tempat yang bersih barulah kau tahu kalau diri kau selama ini kok itu dia tidak akan nampak yang kotor itu kalau kau berada di tempat yang kotor di sekeliling kau itu kotor di sekeliling kau itu kotor jadi kau tidak tahu bahwasannya kau itu kotor karena sekeliling tempat kau itu yang kau duduk itu nah begitulah diri yang sejati kau itu diri yang sejati itu diri rahasia itu atau diri sebenar-benar diri kau itu tidak akan pernah merasa kotor apabila tubuh jasad jasmani kau ini kotor maka kau tidak akan pernah mau memperbaiki diri kau itu dan kau tidak akan pernah mau mensucikan diri kau itu maksudnya tidak akan dapat kau rasa kotor itu tidak merasa kotor jiwa kau itu apabila tubuh jasad jasmani kau tempat diri rahasia kau itu baju diri rahasia kau itu rumah diri rahasia kau itu adalah jasad tubuh jasmani kamu itu bagaimana kau mau tahu bahwasannya diri kau itu kotor bersihkanlah tubuh jasad kau itu maka nampaklah kekotoran-kekotoran diri jahir kau itu tadi sesungguhnya diri rahasia kau itu sedia sentiasa sudah suci tidak akan mau kepada diri jahir kamu itu tidak akan mau diri rahasia kau itu nyata di tubuh jasad jasmani kau yang kotor itu tidak mau itu sesungguhnya diri yang suci itu mencari tempat yang yang bersih lagi melihat matahari itu kau harus berada di tempat yang gelap melihat cahaya itu kau harus berada di tempat yang gelap barulah cahaya itu boleh melihat yang gelap itu kau harus berada di tempat yang ter lah kalau kau melihat terang di tempat yang terang maka yang terang itu tidak akan pernah terang sama terang apa yang mau dilihat begitu juga gelap sama-sama ke coba kau di dalam ruangan kamu berdua di dalam ruangan yang sangat gelap bolehkah kau saling melihat begitulah diri zahir dan diri rah tidak akan terbuka kasab diri zahir kau itu tidak akan boleh memandang pandangan zahir kamu itu atau mata kau itu tidak akan connection kepada diri rahasia kau itu apabila pandangan mata kau itu sentiasa memandang yang maksyiat maka terputuslah kasab pada diri kamu kau faham tak? tidak akan pernah kau melihat yang tidak pernah kau lihat apabila mata kamu atau pandangan zahir tidak kau jaga tidak kau bersihkan membersihkan pandangan zahir itu bukan mencuci zahir kamu itu bukan membasuh mata kau itu itu kau tidak pernah bersih banyak orang yang mau mendapatkan kasab mau mendapatkan pandangan rahasia dengan cara membah membah alias berwudu katanya berwudu itu membasuh katanya berwudu itu mencuci tidak akan pernah dapat kau kasab karena yang kau cuci yang kau bersihkan itu kulitnya yang kau bersihkan itu luar tidak pernah kau kasab itu banyak guru-guru sekarang guru-guru penipu penipu pendus pendusta dikatakannya kasab itu boleh didapat dari berwudu berwudu tapi wudu yang salah yang salah dia tidak paham apa makna berwudu yang tahu dia mencu mencuci memba membasuh sama dengan kau mandi kau kalau mandi setiap hari enam ratus kali tapi kau gak pernah suci bagaimana caranya satu kali mandi tapi merasakan seribu tahun lamanya satu kali mandi rasanya seribu tahun bagaimana caranya sekali kau mandi sampai ke tulang sampai ke sum-sum kau sampai ke lendir-lendir kau sampai ke tulang-tulang sampai ke ke kulit-kulit kau semua semua bersih itu biasa harus kau jumpa itu harus kau dapat kalau gak kau tak bisa kembali ketika datang azal itu ketika sampai hukum Allah kepada kau itu harus kau gunakan karena tidak ada masa lagi di situ kau harus mengerjakan solat sebenar-benar solat kau harus mengerjakan wuduk sebenar-benar wuduk kau harus mengerjakan suci lagi mensuci maka gunakanlah air mutlak itu air yang suci lagi disitulah kita berhadapan dengan disitulah kita berhadapan dengan pintu pintu kepulangan bukan pintu kematian kalau kau menghadapi pintu kematian itu gak ada gunanya gak perlu kau bersuci mati apa gunanya kau mandi apa gunanya kau sholat kalau kau mau dimasukkan ke dalam tanah gak ada gunanya itu ini pengajian kontroversi bro iya berapa banyak ustad berapa banyak ulama berapa banyak guru ketika akhir hayatnya ketika akhir hidupnya dimandikan disolatkan dimasukkan ke dalam tak coba kau buka pikiran kau sudah bersih ditempatkan di tempat yang kotor maksud tanah itu tempat yang serendah rendahnya bukan tempat yang sebaik-baiknya kau ini disiptakan dalam bentuk yang sebaik-baik mengapa kau dikembalikan di tempat yang seburuk-buruknya apa bedanya kau melihat binatang itu mati dimana diletakkan di tempat yang ada yang dibawa pokok bambu ada yang dibawa pokok beringin apa bedanya mau kau hakikat-hakikat kan itu kan hakikatnya masuk dalam tanah tapi hakikatnya surga gitu itu kau banyak menghayal jelas-jelas tubuh jasad jasmani kau ditanam mau kau hakikatkan kau di surga oh nanti kuburannya lebar nanti kuburannya wangi nanti kuburannya luas itu teori itu kau menghayal itu ada jalurnya ada jalannya itu enak kali ya kalau nanti mati kuburannya luas ya aku teman aku itu ada yang meninggal itu kuburannya pakai AC full toilet apa full toilet iya kuburannya ada toiletnya ada kipas angin ada spring bed ada kulkas dua pintu kuburannya ada yang pakai ini lagi apa namanya ada yang pakai wifi kuburannya pakai wifi pakai ada internetnya ditulis lagi disitu internet gratis loh loh kau belum tahu ya sekarang bisnis kuburan itu bukan bisnis main-main kalau dulu orang pergi ke kuburan itu takut sekarang kuburan itu ada supermarketnya ada restorannya lu gak tahu kalian wah kuburan sekarang banyak bunga-bunganya ada supermarket ada minimarketnya ada kafenya nah iya belum tahu kalian kuburan itu ada yang eksekutif kuburan ada yang eksekutif ada yang sweet ada yang ekonomi ini kalau gak ada duit kau kelas kambing lah kau masuk gak ada spring bednya loh kau gak pernah lihat orang meninggal itu pakai spring bed lah iya yang dibungkus laban pun sekarang sudah ada loh belum tahu kau ya mati kayak dodol ha loh dilakban tau kau lakban ha kayak mumi dibikin orang itu sedih kali kan kenapa bisa terjadi seperti itu itulah kau tidak dirahmati Allah itulah kau tidak selamat maka terjadi seperti itu la tatarabuz zaratin bismillah tidak akan terjadi sesuatu hal tidak akan boleh dapat kepada kau tanpa si izin Allah apabila kau dikasihi Allah apabila kau dicintai apabila kau dikenali apabila kau dirahmati mati maka selamatlah kau karena makna islam itu adalah selamat jadi apabila kau tidak selamat maka binasahlah kau apa-apa yang terjadi kepada kau itulah balasan itulah ya apa-apa yang kau kerjakan selama kau hidup itu maka nampak semua akhir hayat kau itu semua kelihatan disitu kenapa kau dimandikan itu bermakna kau kotor orang yang kotor kan dimandikan ayah makanya banyak yang mengatakan bahwa berarti nabi kita bagaimana nah ketika dia buntu otaknya tau ketika buntu otaknya dikatakannya nabi bagaimana dikatakannya nabi bagaimana dibandingkannya dirinya dengan nak lalu nabi bagaimana katanya mulai sehuzun dia kan nabi kan meninggal katanya nabi kan wafat itulah kebodohan dia dia tidak tahu nabi itu waliyah nabi itu habibah nabi itu ahlu kenapa kau tuduh nabi itu wafat tidak ada wali Allah itu dimatikan tidak ada kekasih Allah itu dimatikan sesungguhnya kekasih kekasih Allah itu sesungguhnya wali wali Allah itu tidak pernah mati tidak pernah mati tidak pernah binasa langsung dikatakan nabi bagaimana percaya kau kekasih Tuhan wakil Tuhan wali Allah itu kan wakil Tuhan jangankan lagi wakil Tuhan wakil presiden aja hidupnya nyaman kau membuat satu pernyataan sesungguhnya dari daripada Allah kembali kepada Al tapi yang kau lihat kenyataannya masuk ke dalam itu kau menipu kau sudah berdusta kau sudah membuat persaksian dusta yang kau lihat yang kau saksikan masuk ke dalam TAH tapi kau katakan datang dan kembali kepada Al tunggu kau besok besok kau dapatkan perkataan kau itu kau lihat kau saksikan ikut lagi kau menanamnya ikut lagi kau memasukkannya ke dalam tanah berani kau sebutkan nah tunggu kau nanti kau terima itu apa perkataan kau itu nanti diminta pertanggungjawabannya besok giliran kau besok giliran kau haa nanti dulu waktu ada orang meninggal apa kau sebut innalillah wa innalillah ilahira kemana kau lihat masuknya kemana masuk di tanah kau pun ikut tanamnya kan tapi kau sebutkan innaleh itu ikrar itu pernyataan tahu pernyataan ya apa yang kau katakan itu kan persaksian kau berani berani kali ya jelas-jelas mata kau itu ya jelas-jelas kau lihat dimasukkan ke dalam tanah kau katakan daripada al haa nanti kau nanti kau rasakan itu seharusnya seharusnya kau katakan innalillah wa innata tanah atau innalillah wa innak kubu itu baru betul loh mana yang betul datang daripada Allah kembali ke kubu baru betul masa kau bilang kembali ke tanah orang kuantarkan di kuburan kau tanam sama-sama begitu kau katakan kembali kepada al itu kau menipu pendusta kau itu kau membuat pernyataan pal nanti kau dapatkan itu jadi apabila nanti mertua kau masuk ke dalam tanah kau sebutkan innalillah wa innalillah kubu kuburan betul ya wah minta cerailah istri kau berani kali kau bilang mak aku masuk di depan di depan di depan istrinya di depan maknya meninggal kau bilang mama aku masuk ke dalam tanah berani betul nih kalau mertua kau masuk ke dalam tanah nanti kau sebutkan di depan-depan saudaranya di depan suaminya innalillah wa innalillah kuburan berani lah kalau aku gak berani kalau aku gak berani betul gak berani aku itu itu lho aku gak berani betul aku gak berani gak berani kamu berani gak kalau gak minta cerai dia langsung dia minta cerai ngeri kali kau ya mak aku mati kau bilang kuburan pada betul apa tidak lah ya tapi kan gak berani kau nyatakan tidak akan berani itulah tidak berani berkata ber tidak berani mengungkapkan mengatakan yang yang hak tidak tidak ada jelas-jelas masuk ke dalam tanah nyata-nyata dikuburkan kau katakan kau ikrarkan innalillah wa innalillah ilahi rojihu dalam kau tidak sadar kau tidak menyadari apa yang kau ucapkan itu itu ikrat itu pernyataan itu persaksian tapi kau tidak sadari